Intro Halo Tanggerang Sport kembali lagi di program Tanggerang Sport Tanggerang TV kembali mengulas informasi dunia orang yang ada dalam sebekan Berikut judikannya versi Tanggerang TV Berita yang pertama dari MotoGP, Johan Mir sukses menyambat gelar juara dunia MotoGP 2020 Caratannya bakal lebih oke dari yang ditorehkan Valentino Rossi atau Marc Marquez Mir memastikan titel juara dunia MotoGP 2020 isai finish di MotoGP Valencia 2020 Pebalap Suzuki X-Star itu finish ke-7 ketika disangkut samaan pesaingnya Yakni Raiden Petronas Yama SRT Fabio Quartararo Juju Crash Walai finish ke-7, Mir tetap memimpin kelas semen MotoGP dengan poin 170 poin Torehannya itu membuat pebalap Spanyol tersebut takkan terkejar lagi oleh para rivalnya Dengan MotoGP 2020 yang tinggal tersisa satu race lagi Berita yang kedua dari Puan, Lewis Hamilton berhasil menjadi juara dunia Formula 1 2020 Hussein memenangi Grand Prix Turki Hasil ini membuatnya menyamai rekor legenda Ferrari asal Jerman Michael Sumacher Sebelum balapan, Valtteri Bottas berada di lutan kedua kelas semen dengan 192 poin Gelar juara kali ini menjadi yang ke-7 bagi Hamilton Setelah sebelumnya menang di 2008, 2014, 2015, 2016, 2018, dan 2019 Dari 7 gelar ini, gelar pertama dimenangi bersama McLaren Sisanya bersama Mercedes Ini menyamai rekor Sumacher yang sebelumnya satu-satunya pebalap yang juara dunia 7 kali Berita yang ketiga dari UEFA Nation Leagues Belanda berhasil mengalahkan Bosnia dan Herzegovina di laga UEFA Nation Leagues Mereka menang 3-1 dengan Jorginho Wijnaldum Mengubang 2 gol Belanda sebagai tuan rumah langsung memimpin dari menit ke-6 Kebarangan ini menghantarkan Belanda ke puja klasemen grup 1 dengan 8 poin Mereka unggul satu angka dari Polandia di posisi kedua Dan dua angka dari Italia di posisi ketiga Sementara Bosnia sendiri kini berada di posisi terbawah dengan baru mengumpulkan dua angka Berita yang kebar dari golf Dustin Johnson keluar sebagai juara golf The Master 2020 Pegolf asal Amerika Serikat itu meraihnya dengan sensasional Yang ini mematahkan rekor lawas Tiger Woods Johnson memang difavoritkan sejak pertama The Master digelar Selalu berada di tiga posisi teratas sampai di putaran final Johnson kembali menjadi yang terbaik Membuat skor 268 pukulan dengan 20 par Johnson mengalahkan pe golf asal Korea In Sung Jae Dan pe golf asal Australia Cameron Smith Yang sama-sama membuat 273 pukulan dengan 15 par Nah itulah rangkuman olahraga minggu ini versi Tangerang TV Saksikan terus rangkuman olahraga lainnya di 10G Sport berikutnya Jangan lupa subscribe youtube Tangerang TV Untuk mendapatkan beragam informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton!